Pasir ditangkap oleh satres narkoba Polres Jakarta Selatan, aktor Dwi Sasono mengakui kesalahannya. Dalam konferensi pers, ia menyebut dirinya adalah korban. Kini, pihak kepolisian telah menetapkannya sebagai tersangka. Aktor Dwi Sasono buka suara terkait dengan penangkapannya dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Di hadapan awak media, Dwi Sasono mengaku menyesali perbuatannya itu. Yazio mengatakan dirinya ketergantungan barang haram tersebut. Ikuti beli Tribun Jakarta, Senin 1 Juni 2020, aktor film itu mengungkapkan bahwa dirinya merupakan korban. Dwi Sasono mengaku ingin sembuh dari ketergantungannya dengan narkoba. Seperti diketahui, ia ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Dari penangkapan ini, satres narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan barang bukti ganja seberat 16 gram. Barang bukti tersebut tersimpan di dalam satu bungkusan kertas berwarna coklat. Kepada polisi, Dwi Sasono mengaku rutin mengonsumsi narkoba jenis ganja selama satu bulan terakhir. Alasannya, karena ingin mengisi waktu kosong di tengah pandemi. Saat ini, polisi telah menetapkan Dwi Sasono sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Ia dijerat pasal 114 ayat 1 subsidi dari pasal 111 URI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dwi Sasono pun terancam hukuman paling singkat 5 tahun penjara. Saya memang betul saya memakai, saya memang ketergantungan, saya salah, saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban, saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya. Dan untuk teman-teman media semua di sini, dan mungkin teman-teman yang melihat di TV, kalau masih pakai atau masih menyimpan, mendingan lebih baik stop sekarang. Jangan nunggu sampai tertangkap. Lebih baik sudah mulai hidup sehat. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.